Jirawat adalah suatu keadaan di mana kode-kode kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Jirawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Flickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia berpendapat, tak ada satu orang pun di dunia yang melewati mata hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Iya, itu karena penyebab umum jerawat adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Bagi kebanyakan wanita yang peduli dengan penampilannya, satu jerawat kecil saja bisa menjadi masalah besar di saat-saat penting. Selama ini kita lebih sering tahu bahwa jerawat ada di bagian wajah. Namun sebenarnya, jerawat bisa muncul di 12 area tubuh. Dan di setiap makasih, tubuhnya jerawat pada tubuh kita sebenarnya menjadi sinyal yang memberitahu kita mengenai masalah kesehatan yang sedang kita alami. Mau tahu masalah kesehatan apa yang Anda miliki berdasarkan jerawat yang ada pada tubuh Anda? Cek ulaskannya dalam tanyaan berikut ini agar bisa membantu Anda lebih teliti dengan kondisi kesehatan Anda. Bokasi jerawat pertama yang kita bahas kali ini adalah jerawat di dahi, pipi, dan mulut. Setiga daerah tersebut adalah daerah paling memalukan bila terjadi jerawat, terutama bagi para wanita. Karena daerah itu terletak di wajah, artinya pasti akan sulit untuk menyembunyikannya dari pandangan orang. Jika dilihat dari konsep pengobatan ala Cina, jerawat yang tumbuh di sekitar dahi menandakan tubuh Anda kelebihan jahat lemak. Hal lain yang menjadi penyebab jerawat di dahi adalah keringat dan penggunaan produk penakaan rambut atau poni yang menempel di dahi. Sementara jerawat di daerah pipi, itu jadi pertanda Anda mengalami alergi dalam penggunaan produk seperti sabun wajah, make up, atau semprotan parfum yang secara tidak disadari menguap mengenai kulit wajah yang sensitif. Untuk Anda yang sedang mengalami sindrom polisistik ovari atau bahasa sederhananya gangguan hormonal, biasanya akan lebih mudah tumbuh jerawat di area mulut dan dagu. Ini biasa disertai dengan gejala bulut-tumbuh lebih lebat, hit tidak teratur, dan rambut rantau. Selain wajah, kadang kita melihat seseorang memiliki jerawat pada area leher dan raha. Area leher berhubungan dengan kelencar hormon. Bila Anda memiliki jerawat di area ini, bisa jadi Anda mengalami stres atau terlalu banyak konsumsi gula. Bisa juga disebabkan oleh kerah pakaian atau ujung rambut yang mengotori kulit bagian leher. Penyebab lainnya yang sering terabaikan adalah saat keramas. Terkadang Anda sudah tidak memperhatikan bagian leher yang terkena bilasan shampoo dan conditioner yang digunakan yang kurang bersih. Selain itu, untuk Anda yang memiliki kulit sensitif, kandungan parfum yang berbahan keras juga bisa jadi pengicu jerawat leher. Apalagi saat parfum Anda bereaksi dengan keringat dan menyembat poli-poli kulit di sekitar leher. Sebenarnya di area rahang, terutama dagu, jerawat yang tumbuh bisa menjadi tertanda hormon yang tidak stabil. Atau mungkin karena kebiasaan wanita yang memegangi dagu dengan mangan. Di area lainnya yang berdekatan dengan rahang adalah pundak dan bahu. Bila Anda memiliki jerawat pada bagian ini, artinya kondisi Anda sedang tegang dan drog. Jerawat pada area ini memang berhubungan dengan kondisi pikiran yang sensitis dan terapu. Bisa terjadi pada masa sebelum menstruasi. Selain itu, penyebab lainnya adalah pakaian tas pundak yang menyebabkan gesekan pada area ini. Jerawat yang muncul di area ini bisa juga disebabkan oleh beliang keringat dan sensitisitas kulit yang tercocok pada perawatan kulit yang sedang Anda jalani. Berikutnya adalah jerawat yang tumbuh di area dada atas, lengan kiri, dan kanan. Pada dada atas, jerawat yang tumbuh pada area ini menjelaskan bahwa ada masalah dengan pencernaan Anda. Mungkin Anda sedang melakukan diet, konsumsi makanan pedas, atau juga terlalu banyak konsumsi minuman dingin. Selain itu, penyebabnya bisa juga karena pakaian yang terlalu ketat, sehingga menimbulkan biang keringat yang mengganggu dan menimbulkan jerawat. Jerawat pada area dada umumnya dialami oleh kaum pria yang mudah berkerinya. Sementara untuk jerawat yang tumbuh di area langan kiri dan kanan berkaitan dengan kondisi tubuh dan kulit Anda. Mungkin Anda membutuhkan vitamin untuk kulit dan tubuh. Mengkonsumsi buah-buahan adalah cara alami mengatasinya. Lokasi jerawat selanjutnya yang bisa menjadi indikator dari masalah kesehatan Anda adalah di area perut. Perut terupakan area di mana terdapat banyak pelanjar minyak. Bila ada jerawat di area tersebut bisa jadi disebabkan oleh pula jarah yang meningkat. Penyebab lainnya yang umum adalah biang keringat, gesehatan dengan pakaian, dan produk perawasan kulit. Lokasi terakhir yang juga bisa ditemui menjadi tempat tumbuhnya jerawat adalah lokasi tubuh belakang kita yang meliputi area pahar kiri dan kanan, punggung, pinggang belakang, bokong kiri dan kanan. Untuk jerawat yang tumbuh di area punggung sampai bokong, kemungkinan Anda tengah mengalami kecemasan dan masalah pencernaan. Bisa juga disebabkan oleh makanan yang terlalu banyak kalori. Selain punggung dan bokong, area tubuh belakang lainnya yang biasa ditemui jerawat adalah area paha kiri dan kanan. Jerawat yang muncul di area paha mungkin disebabkan oleh kulit kering, sensitif, atau mengalami alergi. Bisa jadi alergi makanan, bahan pakaian, atau produk perawatan kulit lainnya. Hal lain yang harus dihindari untuk mencegah datang yang jerawat di lokasi tubuh belakang kita adalah pemakaian baju yang rangkap-rangkap. Efek ini akan makin bertambah jika bersangkutan berada di ruangan yang gerah atau kanan. Kondisi gerah akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan keringat. Sementara pada saat yang sama, keringat sulit kering karena punggung tertutup oleh pakaian yang tebal. Ditambah lagi dalam kondisi lembat, kuman juga menjadi lebih mudah berkenangnya. Demikian kirsa keringat kami tentang masalah kesehatan yang ditandai dengan munculnya jerawat di beberapa lokasi di tubuh kita. Semoga informasi tadi bisa membantu Anda dalam mengenali kondisi kesehatan Anda dan lebih memperhatikan kehadiran si pengganggu kecil yang tumbuh di kulit dan tubuh Anda. Terima kasih telah menonton!